Intro Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tajuk cerita mission kita pada Sabat ini ialah Menemukan roh yang betul mengenai Shao Neewa yang berusia 18 tahun dari Arizona, USA. Nama saya Shao Neewa. Saya seorang pelajar di Holbrook Seventh Day Adventist Indian School. Saya berasal dari negara Hopi dan Navajo. Seperti kebanyakan pelajar di Holbrook, keluarga saya mengamalkan kepercayaan tradisional. Datu dan nenek saya sebelah bapak beragama Kristian. Pada suatu musim panas, adik saya Nara Chaho dan saya menghadiri program Vacation Bible School, Sekolah Alkitab Semasa Cuti yang diadakan di penempatan Navajo. Saya menyukai apa yang saya pelajari mengenai Tuhan. Saya ingin mengetahui lebih lanjut. Jadi, saya pergi ke Sekolah Alkitab Semasa Cuti pada musim panas berikutnya. Sekolah Alkitab Semasa Tahun Kelapan Persekolahan saya, tingkatan satu, Datu saya berusaha mendorong saya untuk mendaftar di Holbrook. Sekolah ini beberapa jam perjalanan dengan kereta dari rumah saya. Tetapi, saya tidak mahu berada jauh dari keluarga saya. Oleh itu, saya memilih untuk tidak pergi. Kemudian, secara trajis, Datu saya meninggal. Dalam kesedihan dan rasa hormat terhadapnya, saya memutuskan untuk pergi ke Holbrook untuk kelas sembilan, tingkatan dua. Semasa saya tiba di Holbrook, saya menyukai suasananya. Saya sangat menyukai apa yang saya pelajari mengenai Tuhan. Ini memberi saya kedamaian. Pada suatu hari di kelas, guru Alkitab bertanya sama ada, ada sesiapa pelajar yang mahu dibaptiskan. Saya mahu dibaptiskan. Tetapi, saya takut dengan apa yang akan difikirkan oleh keluarga saya. Jadi, saya tidak mengangkat tangan. Beberapa minggu kemudian, guru bertanya lagi. Kali ini, saya memutuskan bahwa saya tidak peduli dengan apa yang difikirkan oleh orang lain. Saya mahu mengikuti Yesus. Saya dibaptiskan dengan lima orang rakan sekelas pada akhir tahun persekolahan. Semasa saya pulang bercuti pada musim panas, ahli keluarga saya tidak mahu bercakap dengan saya. Kalaupun mereka mahu bercakap, itu hanya untuk mempermainkan saya. Ibu saya memberitahu bahwa dia tidak akan membenarkan saya pergi ke Holbrook. Mereka marah kepada saya karena menjadi seorang Kristian. Saya meminta beberapa kaki tangan di sekolah untuk mendoakan saya. Tidak lama kemudian, ibu saya berubah fikiran. Dia memberitahu saya bahwa dia melihat perubahan yang baik dalam diri saya. Dia mengatakan bahwa saya kelihatan lebih bahagia daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Dan bahwa dia tidak keberatan saya mempercayai Kristus, walaupun dia tidak mempunyai kepercayaan yang sama. Sekarang, saya sedang menghabiskan tahun terakhir saya di Holbrook. Baru-baru ini, saudara saya, Nara Chaho, dibaptiskan. Dia melalui pengalaman yang serupa. Dia diberitahu bahwa jika dia dibaptiskan, maka roh yang ada di dalamnya akan digantikan oleh roh lain, roh kudus. Dia berjuang dengan keputusan itu. Tetapi, pada akhir tahun persekolahan yang lalu, dia, seperti saya, telah memilih untuk mengikuti Yesus. Kami berterima kasih kepada semua orang yang memungkinkan Nara Chaho, dan saya belajar tentang kasih Tuhan kepada kami di Holbrook Indian School. Terima kasih atas persembahan sabat ke-13 anda 3 tahun yang lalu yang membantu memulakan perancangan untuk gym dan pusat kesihatan baru yang dipanggil New Life Center di Holbrook 7 Day Adventist Indian School. Persembahan anda pada kuartal ini akan membantu menyelesaikan fasa kedua pusat ini, di mana sekolah akan menangani kadar kegemukan, penyakit jantung, diabetes, kemurungan, dan bunuh diri yang tinggi di kalangan kanak-kanak dan belia penduduk asli Amerika. Sekian cerita misi kita pada sabat ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.